Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com Channel yang akan membahas tuntas segala hal di dalam fisika dasar Oke teman-teman, kita lanjutkan tentang medan listrik ya Yaitu tentang garis-garis medan listrik Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang apa itu medan listrik Jadi medan listrik itu merupakan sebuah faktor ya Oke, saya terus ya, faktor medan listrik Jadi medan listrik itu simbolnya X Nah, ini merupakan faktor ya Ini merupakan faktor Berarti dia itu ada arahnya teman-teman Jadi faktor medan listrik itu kan menggambarkan Dari gaya yang diakibatkan terhadap muatan uji Oke, seperti itu Jadi kalau ada muatan uji, misalnya muatan positif gitu ya Kita misalkan ingin mencari medan-medan arahnya kemana Misalkan, misalkan ada titik A, titik B, titik C Nah, ternyata setelah dideteksi Itu ada arahnya teman-teman Di A, alamnya ke sini Oke, ini E A Oke, kemudian di B, ke sini Ada E B Dan ada E C, misalkan sini E C Nah, seperti itu Nah, jadi Medan listrik itu biasa disebut juga medan vektor Jadi, boleh disebut medan vektor Medan vektor Karena memang dia menunjukkan ada arahnya teman-teman Ya, daerah yang di satu titik itu ada arah-arahnya Nah, kemudian sifatnya medan listrik itu Biasanya dia keluar dari muatan positif Ya, kalau saya gambarkan seperti ini Oke Nah, seperti itu Nah, dia akan Sorry Dia akan keluar ya Dari Muatan-muatan positif ini Secara radial Sorry ya Secara radial Keluar Berarti kan Nah, seperti itu Ini hanya ilustrasi saja teman-teman Nah, kemudian Kalau dia muatannya negatif Nah, baru dia menuju Oke Menuju Muatan itu Oke Nah, seperti itu teman-teman Nah, perhatikan teman-teman Kalau teman-teman lihat Di sini itu Kerapatannya Berkurang Ya Agak jauh dari muatan Nah, kalau di dalam ini Kerapatannya Agak Apa Agak banyak Jadi Semakin rapat Ya Si garis-garis itu Berarti Kerapatan itu Berbanding lurus dengan Magnitudo Berbanding lurus dengan Magnitudo E Magnitudo itu besarnya Magnitudo E Nah, gitu Jadi semakin rapat Garis-garis medan itu Berarti Besarnya Medan listrik Di suatu daerah itu Adalah Tinggi Oke Begitupun dengan Kalau kita lihat Ya Kesebandingannya Kemarin udah kita bahas Kaki R kuadrat Seperti ini Nah, berarti E itu sebanding Dengan Seper R kuadrat Jadi kalau R-nya kecil Berarti E-nya besar Ya Kalau kita asumsikan Suatu bola gitu Bola bermuatannya Oke Bola bermuatan Dan nanti Secara radial Meneluarkan Medan listriknya Nah Di daerah Yang di dalam Pusat Bola Itu akan Semakin rapat Nah, itu berarti Medan listriknya Makin kuat Di dalamnya Tetapi Kalau Semakin keluar Berarti kan Kerapatannya Semakin berkurang R-nya semakin besar Kalau R-nya Makin besar Berarti Medan listriknya Adalah Mengecil Nah, kemudian Sifatnya Medan listrik itu Itu adalah Vektornya tegak lurus Sifatnya adalah Vektornya Vektor medan listrik Itu tegak lurus Dengan garis Garis apa? Garis medannya Tegak lurus Tegak lurus Garis medan Garis E Oke Misalnya begini Kalau Garisnya Lurus gitu ya Berarti Vektornya adalah Sebanding dengan Apa Garis ini Berarti Arah E-nya Kesini juga Arah E-nya Vektor medan listriknya Tapi kalau lintasannya Melengkung Misal Seperti itu Oke Yang saya ambil Misalkan ini Positif Yang negatif Misal Gini aja Biar lebih Apa teman-teman Perlihatkan Perlihatkan Oke Seperti itu Ini kan menuju Oke Jadi kalau Untuk yang negatif menuju Kalau untuk ini Keluar Nanti Jika yang garisnya lurus Garis lurus Ini kan Garis lurus Berbedanya Berarti Vektor E-nya Sama Tapi kalau Misalkan Dia Garisnya melengkung Misalkan Di titik sini Kita tarik aja Garis lingkung Nah Berarti Medan listrik Di titik itu Kesini Kalau Misalkan Di titik yang Sebelah sini Dia lagi Berah Kesana Berarti Vektor Medan listriknya Kesini Nah Gitu Tentu Intinya Bagaimana Dia Garisnya Misalkan Kalau di titik ini Di titik ini Berarti garis lingkungnya Kesini Kalau kita ingin Di titik mana lagi Di titik sini Masih kesini Kalau di titik yang ini Garis lingkung aja Oke Nah itu adalah Sifat dari Vektor Medan listriknya Oke Ini kalau Kuali positif Negatif Nah kemudian Besarnya Medan listrik Itu juga Bergantung dengan Jumlah Garis Jumlah Apa teman-teman Jumlah garis Medan persatuan luas Jumlah Garis Medan Listrik Persatuan luas Itu akan sebanding Sebanding dengan Menteri Tundo Besarnya dari Muatannya Oke Besarnya dari muatannya Jadi Kalau nanti Misalkan begini Misalkan Muatannya disini Satu Disini Min Satu Intinya muatannya Satu kolom Misalnya Ini plus Q Ini Min Q Nah berarti Garis-garis nanti Akan sama dengan Yang keluar atau masuknya Misalkan begini Set Nah gitu ya Ini satu Keluar Tiga Tiga Empat Nah gitu Oke Satu Dua Dan empat Juga sama Satu Dua Tiga Empat Nah jadi Jumlah garisnya Nanti Sama ya Jumlah garis Yang keluar dari Muatan positif Itu sama dengan Jumlah garis Yang Masuk Ke Muatan Negatif Seperti itu Tapi kalau nanti Muatannya berbeda Nah nanti jumlah garisnya Juga beda Contohnya misalkan Muatannya tetap satu Oke Muatannya Dua lah ya Dua plus Atau plus-plus aja Muatannya plus-plus Oke Nah ini muatannya satu Jadi misalkan Yang masuknya Satu Dua Tiga Empat Nah Yang masuknya ada empat Misalnya Berarti dia yang keluarnya Ada yang keluar lagi Satu Dua Tiga Empat Seperti itu Contohnya Jadi ini yang masuknya Yang key masuknya Garisnya ada empat Nah kalau yang keluar Yang keluarnya Garis Empat garis Ini ada delapan garis Jadi semacam Kayak dua kali lipatnya Itu teman-teman ya Jadi itu adalah Sifat-sifat dari Medan listrik Vector medan listrik Oke Jadi Intinya tadi Semakin dia rapat Di suatu daerah itu Berarti Vector medan listriknya Semakin besar Semakin renggang Berarti Vectornya Medan listriknya Makin berkurang Oke Bagaimana kalau positif dan positif Nah Kita coba kita Memangkan Tadi kan Positif dan negatif Sudah Negatif dan negatif Atau positif Atau positif Positif aja Negatif sama Negatif dan negatif Kalau positif dan positif Gimana Misalnya ini positif Ini positif Nah berarti Dia akan keluar Teman-teman Nah gitu ya Si Muatannya keluar dari dia Seperti itu Ini pun juga sama Ya Nah seperti itu Nah ternyata Ada daerah yang Tidak bisa Disinggungi oleh Medan listrik kedua Muatan ini Nah dia ada sini Misalnya dia Dendara Oke Titik A Nah ini titik B Nah ini titik C Nah ternyata Medan listrik di titik C Itu adalah 0 Karena tidak ada garisnya Disini Tidak ada garis yang melawatinya Nah Kemudian di titik A Itu Medan listriknya Lebih besar Dibanding Medan listrik di titik B Karena ini Lebih lenggang Ini lebih rapat Jadi nanti Medan listrik Medan listrik di titik A Lebih besar dari Medan listrik di titik B Lebih besar dari Yang C C sebenarnya 0 Oke Seperti itu Kalau Apalagi teman-teman Kalau misalkan plat Ya Kalau plat positif dan negatif Misalkan ini ada plat positif Ini plat negatif Nah Biasanya Medan listriknya Kalau yang Agak jauh Dari platnya Agak melangkum Sedikit Kemudian dia lulus lagi Gitu ya Nah Gitu Nah Di pusat-pusatnya Dia lurus Si medan listrik Seperti itu Gitu ya Kalau ini Agak mau Agak mau keluar gitu Tapi dia Ini lagi Lulus kembali Seperti itu ya Perhatikan Kalau dia Ada di pusatnya Itu dia agak rapat Oke Nah Mungkin Itu saja ya Pengantan Atau penjelasan Tentang Garis medan listrik Jadi garis Garis medan listrik Ini visualisasi Sederhana Di sini Dua dimensi Namun pada Kenyataannya Ini tiga dimensi Teman-teman Kalau di Kehidupan nyata Nah Karena tiga dimensi Akan susah Menggambarkannya Visualisasinya Saya Gambarkan Secara Dua dimensi Saja Oke Kemudian Tadi Garis medan listrik Itu Kalau misal Di suatu titik Arahnya Sama Berarti Biasanya Disebutnya Medan listriknya Homogen Jadi faktor-faktornya Berarah yang sama Dan besarnya Sama juga Itu biasanya E Dicebut homogen E Homogen Tapi kalau nanti Enya Apa Berbeda Arahnya Besarnya Dan Arahnya Beda Berbeda Beda Maka dikatakan Ini Non homogen Atau Tidak seragam Seperti itu Oke Penjelasan Tentang Medan Garis Medan listrik Dicukupkan Sekian Kurang-kurang Bermanfaat Bagi teman-teman TPB Yang Mulai Memasuki Kuliah Semester 2 Ingin Mendapatkan Hasil yang maksimal Di TPB Semester 2 Yuk Bergabung Dengan Mese Nanti Saya bantu Untuk Mengoptimalkan Nilai Visi Kedasan Kalkulusnya Dan Kimia Dasarnya Oke Sampai jumpa Salam Berfisik Terima kasih Sampai jumpa